Pemirsa 100 Ketua Umum Relawan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar menyikapi pemilihan umum yang berlangsung di tahun 2024 sebagai pemilu terburuk yang pernah berlangsung di Indonesia. Selain Ketua-Ketua Umum Relawan Amin, hadir pula tokoh masyarakat hingga badan eksekutif mahasiswa. Relawan yang hadir ini menyikapi pemilu 2024 yang banyak ditemukan dugaan kecurangan, baik itu sebelum pemilihan dan pada saat pemilihan. Atas keresahan itulah para relawan Amin berkumpul. Mereka yang hadir mendorong partai politik, baik dari koalesi 1 atau 3, untuk mengajukan hak angketnya di DPR RI. Bahkan pada 1 Maret 2024, nanti seluruh relawan akan melakukan aksi di gedung DPR RI. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Andromeda Arizal dari rumah relawan Amin. Andro, apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ratusan relawan Amin kali ini? Ya Iqbal dan juga Pemirsa, kalau kami melihat tadi dari ratusan simpul relawan, kemudian juga dari ketua umum relawan-relawan yang ada, dan juga dari inisiator perubahan untuk Indonesia sendiri, memang saat ini tadi membicarakan beberapa hal terkait dengan topik pemilu di tahun 2024 ini. Kalau kita ketahui memang pemilu 2024 ini tadi disampaikan juga, ada beberapa kecurangan, baik itu sebelum dan juga pada saat pemilu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa terkait dengan agenda di hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan Abdul Aziz Baswedan, yang juga merupakan inisiator dari gerakan perubahan ini. Selamat sore, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, tadi apa saja sih Pak yang dibahas oleh sejumlah relawan, dan juga sebuah inisiator perubahan di hari ini Pak, dan gagasan apa saja Pak yang disampaikan begitu? Jadi begini, titik akhir kita ini kan pada saat pemilu kampanye akbar di JIS, ini kan luar biasa, yang sampai tidak tertampung oleh masyarakat, baik itu relawan, simpatisan, termasuk masyarakat sendiri yang ingin datang di JIS. Maka dari itu, setelah Pilpres berjalan 14 Februari kemarin, kita berkonsolidasi. Kenapa? Karena selama Pak Anies kampanye, tidak pernah kosong itu tempat. Sangat meluber bahwa menyatakan kita, Pak Anies ini mempunyai magnet. Dan kita setelah dikagetkan, pada tanggal 14 sore itu, siang ya, menjelang sore, quick con tampil seperti itu. Rasanya kita tidak percaya. Dan memang ada hal-hal yang perlu kita telah, yakni sebelum 14 Februari, 14 Februari, dan setelah 14 Februari. Maka dari itu, kami seluruh relawan yang tadinya terbentuk di berbagai daerah, berbagai nama, lebih dari seribu relawan, kita berkonsolidasi hari ini, bukan hari yang terakhir, tapi hari yang pertama, untuk menunjukkan bahwa masyarakat ini berharap, punya harapan, di mana tahun terlalu mendatang, itu ada perubahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, salah satu hal yang dibahas juga, tadi juga oleh seluruh relawan yang ada, adalah adanya aksi pada tanggal 1 Maret 2024. Aksi ini aksi seperti apa? Apakah ini merupakan bentuk aksi yang dilakukan untuk mendukung hak angket? Atau seperti apa, Pak? Baik, nanti tanggal 1 Maret, kita bersama-sama dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam elemen, bisa dari masyarakat biasa, bisa simpatisan Amin, bisa juga simpatisannya Ganjar, Ganjar Mahfud, dan juga masyarakat yang merasa peduli, terpanggil untuk menyuarakan adanya kecurangan. Yang pertama, kita menolak, apa namanya, pilpres, ya, curang. Yang kedua, kita berharap ada penurunan harga sembako, di mana sekarang banyak sekali antrian-antrian masyarakat. Dan yang ketiga, kita mazulkan Jokowi. Begitu. Terima kasih, Pak Abdul Aziz. Dan demikian, Iqbal juga pemirsa, bahwa nanti memang pada 1 Maret 2024 sendiri, sejumlah simpul relawan, dan juga pejuang perubahan, menginisiasikan adanya gerakan bersama di gedung DPR RI di Senayan, ini untuk mendukung hak angket yang akan diberikan oleh beberapa partai politik terkait dengan pemilu curang. Demikian, Iqbal yang dapat kami laporkan, langsung dari rumah relawan, kembali ke Anda di studio. Meda Arizal meraporkan langsung. Terima kasih, Andrew. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.